Bapak, tau gak sekarang yang hangat kasus di perpajakan? Kau aku sih, pikir yang bapaknya ngari-ngari, aku punya ketahuan di atas kesini. Apa yang mau Mbak ketahui tentang perpajakan? Pajak itu kan iuran wajib, ya harus sudah berlaku sesuai dengan orang-orang itu, dan sifatnya memaksa siap. Mbak tau gak apa manfaatnya perpajak? Untuk kebangunan negara sih, kayak jalan, pagi, terus itu sama tol. Mbak tau gak tentang kasus perpajakan yang punya kerja di sana? Itu ya, saya ternyata punya 500 miliar itu kekayaan itu kan, terus dibagi-bagi sama lekeningnya orang-orangnya itu, itu ya gara-gara terkuat karena anaknya punya kasus sama orang lain. Bapak tau gak tentang apa itu? Pajak itu kayak semua orang yang punya asas wajib, bayar, bayar, pajak buat kayak lambut jalan, umum-umum gitu. Masih itu semua. Oh, misalnya manfaat? Kayak misalnya kayak jalan rusak, terus lambut jalan, jembatan gitu. Setelah saya. Bapak tau gak sih kasus hangat? Bapak tau gak sih kasus hangat? Pemain masalah hangatnya, siapa itu? Siapa? Yang kemarin itu yang... Jangan, David. David, David Mario. David gak? Ya, Pak. Bapak tau gak apa itu? Ini berusaha gitu, menurut saya kan satu kewajiban warga negara, yang menurut saya, yang menurut saya, yang menurut saya, yang menurut saya, ketika kita memangin menurut saya ya. Karena ketika itu kan dari kita menurut saya. Bapak tau gak sih nantara apa lagi buat kacau? Kacau itu yang saya tahu itu buat jalan, pembangunan, 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 gitu ya. Dari wawancara yang udah kita dapet nih, ternyata banyak nih dari masyarakat sampai malah siswa yang udah tahu tentang kacau pajak lagi hangat, apa itu pajak, sampai manfaat penyakit sebelumnya. Orang bijak, taat pajak. Ayo beri pajak! Introduction Time Kelompok 1 mengucapkan cukup sekian dan terima kasih.